Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana mengenali seperti apa gejala keluarga atau kerabat yang terjanggit virus COVID-19, Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan yang mengkonfirmasi 4 tingkatan gejala COVID-19. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan panduan, mekanisme perawatan, dan bentuk terapi yang perlu dilakukan. 4 tingkatan gejala COVID-19 tersebut butuhkan perhatian khusus. 4 tingkatan gejala COVID-19 ialah tanpa gejala atau OTG, gejala ringan, kemudian sedang, ada juga gejala berat atau kritis. Kita langsung masuk ke yang pertama ialah pasien tanpa gejala. Ini juga saya mengalami tahun 2020, tepatnya di awal Desember saya OTG selama seminggu, dan saya mengalami hal serupa. Seperti gejala ini, yaitu frekuensi napas berada di 12-20 kali per menit, dan saturasi 95% atau lebih kurang dari 95%. Anda tentu bertanya, apa itu saturasi? Saturasi adalah kadar oksigen yang ada dalam airan darah kita, dan yang normal itu adalah sebesar 95% hingga 100% untuk saluran saturasi. Dan untuk yang tanpa gejala, lebih kurang 95% itu berada di bawah 94%, kemudian 93%, ini dinamakan dengan tanpa gejala. Empat perawatannya adalah isolasi mandiri, bagian dari tempat perawatan juga isolasi pemerintah yang disediakan, tapi lagi-lagi kita tahu bahwa isoman bagi tanpa gejala diminta untuk di rumah saja, karena kapasitas dari untuk isolasi mandiri sudah penuh, termasuk di Wisma Atlet. Kemudian terapinya adalah vitamin C, D, Zinc, dan saya juga mengkonsumsi waktu itu beberapa vitamin lainnya, tidak hanya C, D, dan Zinc. Yang paling ingat adalah makan makanan yang Anda suka dan happy-happy saja, atau Anda bisa nonton seperti saluran streaming, kemudian yang paling banyak adalah bahagia, kunci dari kesembuhan itu sendiri. Lama perawatannya 10 hari, isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis kemarin, konfirmasi maksud saya, tapi saya waktu itu tidak selama 10 hari, tapi hanya seminggu sudah dinyatakan negatif setelah melakukan PCR kembali. Kita akan bergeser ke, kemudian di pasien dengan gejala ringan. Bagaimana dengan gejala ringan? Gejalanya adalah demam, batuk, di antara sekit kepala juga, hilang, inilah pencuman, pengecapan, itu yang dirasakan oleh pasien ringan, frekuensi nafas 12-20 kali per menit. Kemudian, tempat perawatan adalah isolasi pemerintah, isolasi mandi di rumah bagi yang penuhi syarat. Dan terapinya ini dia, obat-obatan yang dinyatakan oleh sumber kami, yaitu lawan COVID, underscore dot ID, kemudian vitamin C, D, dan juga Zinc. Lama perawatannya adalah 10 hari, sama dengan pasien tanpa gejala tadi. Lantas, bagaimana dengan pasien dengan kondisi sedang? Gejala demam, batuk, sekit kepala, sama dengan pasien dengan gejala ringan tadi, tapi yang membedakan adalah timbul juga nyari tulang, kemudian termasuk tenggorokan. Frekuensi nafasnya sekitar 20-30 kali, berbeda sekali dengan sedang pasien dengan gejala ringan, maupun OTG, itu 12-20 kali per menit untuk frekuensi nafas. Saturasi lebih kurang 95% sama dengan sedang dan juga OTG. Kemudian mengalami serak nafas, ini paling penting, tanpa disres pernafasan. Berarti Anda sedang dalam gejala sedang, dan juga tempat perawatan adalah rumah sakit lapangan, darurat COVID-19, rujukan, dan juga rumah sakit non-rujukan. Kita bergeser ke selanjutnya ada pasien dengan gejala sedang, ya ini terapinya, obat-obatan yang diperbolehkan untuk konsumsi bagian pasien dengan gejala sedang, termasuk juga ada dokter yang mengawasi di sana, dan juga pengobatan komorbid bila ada, seperti asma mungkin, dan juga penyakit lainnya. Nah, lama perawatan 10 hari isolasi sama dengan OTG, pasien gejala ringan, termasuk gejala sedang juga sama dengan ringan maupun OTG. Kita bergeser ke berikutnya, pasien dengan gejala berat. Ini paling kritis sekali ya, gejala demam, batuk sama dengan gejala sedang tadi, tapi yang membedakan adalah frekuensi nafas, ini lebih dari 30 kali per menit. Saturasinya kurang dari 95%. Mungkin Anda ingin tahu berapa saturasi kadar oksigen dalam tubuh saya, ini bisa dicek menggunakan nama alat oksimeter, ini bisa didapatkan di mana saja dengan harga yang tentunya cukup ya, dengan kantong Anda. Kemudian kondisi kritis, gagal nafas, sepsis, shock sepsis, gagal multi organ, dan tempat perawatannya ini beda sekali dengan gejala sedang, yaitu ICU atau HCU, rumah sakit rujukan. Tentunya beda dengan ringan, OTG, maupun pasien dengan gejala sedang. Lalu bagaimana dengan terapi untuk pasien berat atau kritis? Terapinya adalah berbagai macam vitamin yang akan disarankan oleh pemerintah Provinsi 3 Jakarta ini, dan juga yang termasuk adalah evaluasi pengawasan dari dokter penanggung jawab, ini yang paling penting. Dan mereka yang berada di kondisi berat atau kritis ini, menggunakan ventilator, dan juga terapi tambahan. Dan biasanya orang yang dengan gejala berat ini juga akan mengalami COVID-19 selama lebih kurang sebulan lamanya berada di rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan lama perawatan ini seperti yang saya bilang tadi, harus mendapatkan pengawasan dari dokter, dan menunggu hasil PCR negatif, dan kondisi klinis membaik. Itulah tadi 4 gejala COVID-19, semoga Anda tidak termasuk dari 4 gejala ini, dan tetap utamakan 3M tadi.